Intro Selamat pagi sahabat Kristus yang setia Mari kita mengawali perjalanan hidup kita hari ini Dengan doa pagi bersama Bapak Fufinus Junior Tono Shalom, selamat pagi dan salam jumpa kembali Bapak Ibu Saudara, para sahabat yang terkasih di dalam Yesus Kristus Senang sekali kita dapat menyatukan hati Untuk beribadah bersama lewat persekutuan doa pagi yang dilaksanakan hari ini Kiranya kita semua dapat selalu merasakan cinta kasih Tuhan Yang senantiasa menaungi kehidupan kita Mengawali ibadah kita, marilah kita heningkan hati jiwa dan pikiran kita Untuk bersaat teduh sejenak Mari kita berdoa Maha besar ya Tuhan, kasih setiamu yang begitu nyata dalam kehidupan kami Dengan penuh kerengan hati, pada saat ini kami datang bersimpuh di hadapanmu Berkatilah setiap kami yang pada saat ini sudah siap beribadah kepadamu Sebentar kebenaran firmanmu akan diberitakan Tenangkan, teduhkan hati jiwa pikiran kami Dan biarlah roh kudus menerangi setiap kami Agar firmanmu dapat tersampaikan dan dimengerti dengan jelas dan benar Begitu juga hambamu yang telah dipercaya untuk menguraikan firmanmu ini Bimbinglah pula, agar melalui pimpinanmu saja Semua yang akan dapat disampaikan, dapat diungkapkan dengan benar dan penuh tanggung jawab Terima kasih Tuhan Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa Amin Sahabat Kristus yang setia Sebelum melanjutkan ibadah kita bersama Ibu Putu Dita Dengan diiringi permainan musik oleh Bapak Devian Marilah terlebih dahulu kita angkat sebuah pujian Yang diambil dari NKB 49, baik pertama dan ketiga Tuhan yang pegang Takutamkan hari esok Namun langkah ku tegang Bukan surya ku harapkan Karena surya karenanya Oh tiada ku gelisah Akan masa menjelang Ku berjalan serta Yesus Maka hatiku menang Maka hatiku menang Banyak hal tak ku pahami Dalam masa menjelang Tapi terang bagiku ini Tangan Tuhan yang pegang Aku tahu kan hari esok Mungkin langit kan gelap Tapi dia yang berkasihan Melindungiku tetap Meski susah berjalanan Lombang dunia meneru Di pimpinnya ku bertahan Sampai akhir langkahku Banyak hal Banyak hal tak ku pahami Banyak hal tak ku pahami Dalam masa menjelang Tapi terang bagiku ini Tangan Tuhan yang pecah Banyak hal tak ku pahami Banyak hal tak ku pahami Tuhan yang pecah Banyak hal tak ku pahami Tuhan yang pecah hari ini saya beri tema melangkah ke depan bersama Tuhan. Bagian firman Tuhan yang mendasarinya diambil dari Matius fasal 11 ayatnya yang ke-28 yang sudah tidak asing lagi bagi kita yang mengatakan demikian. Marilah kepadaku semua yang letih lesu dan berbeban berat. Aku akan memberikan kelegaan kepadamu. Pikulah kuk yang kupasang dan belajarlah padaku karena aku lemah lembut dan rendah hati dan jiwamu akan mendapat ketenangan sebab kuk yang kupasang itu enak dan beban ku pun ringan. Sampai sedemikian jauh pembacaan firman Tuhan yang berbahagia adalah setiap orang yang mau mendengar firman Tuhan menyimpan memelihara dan mempergumulkannya serta bersedia melakukannya dalam kehidupannya setiap hari. Haleluya. Kita baru saja memasuki tahun 2023. Bila kita menengok kembali berbagai peristiwa di tahun 2022 yang baru saja kita lewati, apa yang terintas pada pikiran kita saat ini. Kita teringat akan begitu banyak tragedi yang membuat kita tawar hati. Kasus COVID-19 yang belum lagi tuntas hingga saat ini, musibah bencana alam yang merenggut banyak korban, belum lagi masalah-masalah pribadi kita yang begitu berat yang menjadi pergumulan sendiri. Lalu kita jadi bertanya-tanya. Apa yang bakal terjadi di tahun 2023 ini? Apakah situasi akan menjadi lebih parah? Melihat ke depan memang dapat menimbulkan berbagai tanda tanya. Apalagi bila kita membayangkan betapa panjangnya perjalanan ke depan yang harus kita tempuh. Bisa menimbulkan kegelisahan, kegalauan, dan kecemasan. Kita bayangkan di sana akan ada kerikil, badai, bahkan air mata yang menanti. Apalagi bila saat ini kita sendiri sedang mengalami berbagai macam pergumulan, menanggung beban hidup yang berat. Apakah itu sakit penyakit, masalah pekerjaan, kondisi ekonomi, dan keuangan yang tidak menentu membuat kita merasa letih dan lesu. Bisa-bisa mata rohani kita dibuat menjadi buram dan kita tidak mampu melihat sinar pengharapan. Sahabat, dalam kondisi seperti ini kita membutuhkan kehadiran seorang sahabat yang bersedia menolong dan menopang kita. Di sana bersama dia beban hidup kita bisa diringankan dalam meniti perjalanan hidup ini. Pribadi yang bisa memberikan kelegaan, yang bersedia mendengar keluh duka kita, yang menggandeng kita di jalan yang berbatuan, yang mendekap kita manakala badai datang menerpa. Bahkan dia mau membuka hati dan tangannya tanpa pamrih. Dia bersedia berjalan melangkah bersama kita ke depan. Siapakah pribadi itu? Dialah sahabat terbaik yang diharapkan setiap orang. Semua kerinduan hati kita ini ada di dalam Yesus Kristus. Dia menanti kita untuk menghampirinya. Sahabat, kita semua tentunya pernah diundang untuk menghadiri suatu acara tertentu. Bila kita mendapat undangan dari orang yang berpengaruh dan terkenal, pasti membuat hati kita berbunga-bunga. Ada perasaan bangga dan perasaan dihargai. Semakin besar pengaruh dan status si pengundang, makin besar pula nilai penghargaan bagi yang diundang. Dan kita akan berusaha sungguh-sungguh untuk bisa hadir. Tidak mau melewatkan kesempatan itu begitu saja. Nah, sekarang bagaimana kalau kita mendapat undangan dari raja di atas gara raja? Undangan yang tidak terbatas, tidak sama dengan undangan dari manusia yang terbatas. Namun sayang sekali, banyak dari antara kita yang tidak peka dan tidak mengindahkan undangan yang luar biasa ini. Padahal dia mau selalu menyambut dan menerima kita. Oleh karena itu, datanglah segera untuk memenuhi undangannya. Janganlah menunda, barang siapa yang mau datang kepadanya akan mengalami perjumpaan yang diwarnai penuh sukacita. Perjumpaan dengan Yesus sangatlah istimewa karena ia adalah Allah yang penuh belas kasihan, peduli dan siap berbagi dan mengangkat persoalan hidup kita. Memang, Yesus tidak pernah menjanjikan bahwa hidup kita terus lancar dan berjalan mulus tanpa masalah. Masalah pasti tetap ada. Seperti lagu yang kita nyanyikan tadi, mungkin langit kan gelap, gelombang dunia menderu. Kita tidak tahu apa yang akan terjadi di hari esok. Tetapi ada satu hal yang pasti yang harus kita yakini, yaitu bahwa ada tangan Tuhan yang pegang dan menuntun kita dalam setiap langkah ke depan, sehingga bersama dia beban kita pun menjadi ringan. Karena itu, percayakanlah dan serahkanlah seluruh beban hidup kita kepadanya. Masmur 37 ayat 5 mengatakan, Serahkanlah hidupmu kepada Tuhan dan ia akan bertindak. Ia adalah Allah yang maha kuasa dan sanggup menolong kita. Jadikanlah dia jaminan dan sumber pengharapan kita. Bersediakah kita untuk melangkah bersama dia yang telah mengundang kita, pribadi yang lemah lembut dan rendah hati, dan yang juga mengajarkan kita untuk meneladaninya agar kita pun dapat memiliki hati yang lemah lembut dan rendah hati. Apakah yang sahabat alami saat ini? Apakah sahabat sedang mengalami beban hidup yang begitu berat dan merasa letih dan lesu? Apapun juga masalah yang menimpa kita, janganlah kita ragu. Serahkanlah semua persoalan hidup kita hanya kepadanya. Dia akan memberikan kita kelegaan dan bersama dia jiwa kita pun menjadi tenang dan beban kita pun menjadi ringan. Sambutlah dan terimalah undangannya. Dia menanti kita. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Amin. Sahabat Kristus yang setia, Marilah sekarang kita naikkan doa-doa syafaat. Terima kasih ya Tuhan atas penyertaan Tuhan dalam ibadah doa pagi hari ini. Biarlah semua yang kami peroleh tidak berlalu dengan begitu saja, namun boleh semakin meneguhkan pengenalan kami kepada Tuhan dan semakin mengokohkan langkah hidup kami ke depan di dalam berjalan bersama Tuhan. Ya Tuhan, memasuki tahun 2023 ini, kami tetap terus percaya akan kasih setiamu, di mana dikau berkenan untuk selalu mendengar apa yang menjadi harapan-harapan kami, dan juga dikau selalu peduli akan pergumulan-pergumulan kami, khususnya berkenaan dengan kasus COVID-19 yang masih betul-betul belum meredah sama sekali ini. Tolonglah Tuhan, hentikanlah pandemi ini. Akan halnya dengan tragedi bencana alam yang terjadi di mana-mana, dukunglah semua pihak yang memberikan berbagai bantuan kepada para korban bencana, agar mereka dapat dengan sungguh-sungguh tertolong. Demikian juga berbagai akses dan fasilitas yang rusak akibat bencana ini, agar segera dapat dibenahi. Dikosertai juga pihak pemerintah dalam menghadapi dan menangani berbagai masalah-masalah yang ada, agar semuanya dapat teratasi dengan bijaksana, sehingga kesejahteraan hidup masyarakat menjadi semakin membaik. Kami doakan juga kehidupan segenap jemaat. Dikosukupkan kebutuhan hidup mereka sehari-hari. Dikosuk pelihara kehidupan rohani mereka, sehingga mereka dapat menjalani hidup dengan tenang dan penuh damai sejaktera. Bagi mereka yang sakit, mereka yang mengalami berbagai macam pergumulan hidup, Dikos tetap sertai dan tolong mereka untuk dapat mengatasi semua persoalan hidup mereka yang ada. Akhirnya kami mau serahkan kegiatan kami hari ini, agar supaya lewat pekerjaan dan pelayanan kami, kami boleh menjadi berkat bagi banyak-banyak orang dan dalam banyak hal. Dan di dalam semuanya, nama Tuhan lah yang boleh dipermuliakan. Terpucilah nama Tuhan sampai selama-lamanya. Amin. Haleluya, 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 Amin. Haleluya, Haleluya, Amin. Sahabat, doa pagi telah selesai. Selamat beraktifitas, selalu jaga kesehatan, dan tetap semangat berkarya. Tuhan Yesus memberkati. Amin. Selamat menikmati. Selamat menikmati.